Pemirsa di Guyur Hujan Deras hampir selama satu minggu berturut-turut sungai Cipanyirapan meluap dan mengerus fondasi rumah warga. Akibatnya tiga rumah di kawasan perumahan Ibnu Sina, Desa Mekarjaya, Sumedang rusak parah. Penghuni rumah pun memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman sambil menunggu perbaikan dari pihak pengembang. Beginilah kondisi bagian belakang rumah warga yang rusak akibat tergerus aliran sungai Cipanyirapan di kawasan perumahan Ibnu Sina, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang, Utara Sumedang. Kerusakan terparah terjadi pada bagian belakang rumah. Selain itu ada beberapa tembok dan tanah mengalami retak. Untuk sementara warga pun mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebelumnya kejadian tersebut pernah terjadi di kawasan perumahan Ibnu Sina, namun menurut warga kejadian tersebut yang lebih parah. Menurut pemilik rumah, kejadian berawal setelah kawasan tersebut diguyur hujan pada minggu dini hari dan terasannya seperti ada gempa. Pertama kejadian hari kemarin subuh jam 2 dini hari, kayak yang ada gempa waktu habis hujan yang hujan dari pagi. Mengungsi apa bagaimana? Mengungsi ke rumah saudara. Sementara itu menurut Rian Mahrizal, Ketua Perumahan Ibnu Sina, retakan pada sejumlah rumah terjadi akibat fondasi rumah yang tak mampu menahan debit air hujan yang cukup tinggi, sehingga luapan air sungai tersebut mengerus tanah di bawahnya. Ditambah air sungai pembuangan dari proyek tol Cisumdawu. Salah satunya mungkin karena adanya juga terkait dengan pembuangan air sungai dari tol dan kebetulan menyambung ke sungai ini sehingga menimbulkan polumen air yang meningkat dengan didukung air hujan yang begitu lebat juga seperti itu. Ketiga rumah yang terkena di blok C, 16, 18, dan 20 kami sudah siapkan di evakuasi di wilayah sekitar. Ada beberapa tempat rumah yang telah disediakan. Warga berharap pihak pengembang perumahan lebih memperhatikan lagi estetika dan pembuatan kawasan perumahan ke depannya agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi terus menerus. Diki Guntara, Bandung TV